Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti kalian bilang My head, kepala saya My heart, hati saya My body, badan saya Are fresh, fresh, fresh Freshnya tiga kali ya Sudah paham? Understand? Understand? Yes? Oke, oke Nanti kalau saya lagi bilang understand Jawabannya itu adalah Yes? Kurang tepat Jawabannya adalah Understood Understood Understand? Yes, understood Oke, let's try Let's check it out How are you today? My head, my heart, my body Are fresh, fresh, fresh Oke, applause for all of you Today I see Saya lihat disini Banyak siswa yang hadir pada kalas hari ini Oke, mari kita coba menghitung dulu Let's count Dalam bahasa inggrisnya sudah pintar sama menghitung dalam bahasa inggris kan? Yang one, two, three, dan seterusnya Oke, sudah pintar? Oke Let's count start from you Oh, oke Ada berapa siswa? 23 Oke Masinggrisnya 23 apa? 20 20 apa? Oke, 23 Oke Tadi Tadi kalian menghitung itu Adalah bagian dari pembelajaran yang akan saya berikan pada hari ini So Today We are going to learn about Ada yang tahu? Yes, that's right Angka Kalau bahasa inggrisnya angka apa? Number Yes, that's right Tapi Saya akan ubah sedikit namanya Yaitu Numeral Yes Numeral atau Angka Yes Di sini kita akan belajar tentang Angka Tentunya Oke Di numeral itu Terbagi atas dua Ada Cardinal number and Ordinal number Cardinal number dan Ordinal number Oke Kamu yang di sana Numeral terbagi atas berapa? Oh, ada dua Apa? Coba sebutkan Yes Cardinal dan Ordinal number Ada yang tahu? Kalau Cardinal number itu apa? Oke Cardinal number itu Adalah Angka Biasa Ada yang tahu? Apa itu angka biasa? Oh ya Angka biasa itu seperti Phone number Phone number Phone number You know? Yes Itu adalah nomor Telepon Kalian semua disini pasti punya nomor handphone Oke Angka dua yaitu Address 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 itu adalah Alamat Tapi disini misalnya Nomor rumah maksudnya Kan? Di rumah kalian pasti ada nomor rumahnya Jadi kalau kalian nanti Mau sebutkan saya tinggal disini Nomor segini Kita menggunakan Cardinal number Oke Kemudian Ini Size Who knows? What is size? Nggak ada There is no Kamu Nomor sepatunya berapa? 23 Oh 23 Oh my god Oke Jadi size itu adalah Ukuran Jadi ketika Kita mau menyebutkan Ukuran sepatu Ukuran baju Ukuran celana Dan sebagainya itu Kita menggunakan Apa? Cardinal number That's right Oke Disini Di tangan saya Saya akan Silahkan bagian ke teman-temannya dulu Oke Kalian sudah semua pegang tah? Disini tangan saya ada Cardinal number Cardinal number Atau angka biasa Angka biasa seperti tadi Waktu kalian menghitung Kayak One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fif And seterusnya Fifteen Sixteen Seventeen And then Twenty Kalau ini Dua puluh Bisa bilang Kita bisa bilang Twenty Kita juga bisa bilang Twenty Twenty Twenty-one Twenty-two Twenty-three Dan seterusnya Oke Ini adalah contoh dari Cardinal number Atau angka biasa So Kalau misalnya kita Mau menyebutkan Nomor telepon Nomor telepon Misalnya 085 085 085 085 085 085 Seperti itu Dan seterusnya Blah-blah-blah And then Kalau misalnya kita Menyebutkan Ukuran sepatu saya Empat puluh Adalah empat puluh Siapa yang tahu The size of my shoes Is Masih Seriusnya Empat puluh Apa Fortin Dakin Fortin Fortin itu Empat belas Yang empat puluh Adalah Forti Begini Kalau Angka belasan itu Terakhirnya Menggunakan Teen Teen Seperti Kecuali Angka 12 Sama 11 Sama 12 11 itu 11 12 itu 12 Ini 11 Dan 12 Angka 13 Sampai 19 Menggunakan Teen 13 14 15 16 17 18 18 Dan 19 Oke Kalau puluhan itu Puluhan Ada yang tahu Kalau puluhan apa Oke Kalau puluhan itu Terakhirnya Menggunakan T T T T N Y Oke T N Y Misalnya Kecuali Angka 10 Angka 20 Sampai 90 Menggunakan T Di terakhirnya Misalnya 20 20 20 20 30 40 60 50 70 Dan Seterusnya Seperti itu Kalau misalnya 91 90 apa? Jadi tinggal Angka 90 Digabung dengan Angka 1 90 dulu apa? Ya 90 Kalau 1 1 Jadi 91 Seperti itu Kalau kita mau menyebutkan Angka Kemudian Ratusan Kalau ratusan itu Thousand Thousand Misalnya 100 Tinggal ditambah 1 sama thousand One thousand Kalau Lima ratus Ada yang tahu? Ya Kalau lima ratus itu Tinggal ditambahkan Bahasa Inggris Angka 5 Dengan Kata Thousand Five thousand Seperti itu And then We move to the Ribuan Kalau ribuan itu One hundred Yes Oh Mohon maaf Ternyata Kamu Pintar ya Ternyata Ini Terbalik guys Ini terbalik Oke Disini Di ratusan itu Seharusnya One hundred And Ribuan itu One thousand Oke Misalnya tadi Kalau seri Seratus One hundred Dua ratus Two hundred Three hundred Four hundred Dan seterusnya Kalau ribuan itu Thousand Jadi begini Terbalik ya Yes Umpung ada teman kalian tadi yang Cinta Thousand Thousand itu Ribuan Seperti One thousand Two thousand Misalnya Saya punya uang Sepuluh ribu Pasin bisa Sepuluh ribu apa? Sepuluh dulu Kita bilang dulu Angka sepuluh Sepuluh apa? Yes Ten Kemudian ditambah dengan Thousand Berarti Ten thousand Seperti itu Kemudian jutaan Kalau jutaan itu adalah Million Million Bukan miliar ya Tapi Million itu adalah Jutaan Jadi jangan salah lagi Kalau misalnya nanti Ada yang bilang I have money One million Berarti itu hanya Satu juta Bukan satu miliar Oke Seperti itu Kalau miliar Ada yang tahu Kalau miliar Yes Billion Billion Ini hampir sama dengan jutaan tadi Kalau miliar itu adalah Awalnya huruf B Kalau jutaan itu Awalnya huruf M Yes That's right Jadi kalau misalnya Lima miliar Jadi angka lima Dan ditambah dengan Kata Billion Berarti Five billion Seperti itu Jadi Kalian semua sudah pahamkan Mengenai Cardinal number Oke Itu adalah Angka biasa Jadi seperti itu Kalian sudah tahu Penggunanya Dibalasan ada Tin Puluhan ada Tin Ratusan ada Hundred Ribuan ada Thousand Jutan ada Million Miliar Miliar ada Billion Seperti itu And then Kita pindah yang kedua Kalian tahu yang kedua apa? Yes That's why It's Ordinal number Ordinal Number Kalau ordinal number Itu apa? Ada yang tahu Hah? Bilangan caca Itu matematika Oke Ordinal number Itu adalah Bilangan Ber Apa namanya itu? Bertingkat Yes Bertingkat Bukan bilang Angka satu bertumpu Dua, tiga, empat, lima Bukan ya Bilangan bertingkat Itu maksudnya Pertama Kedua Ketiga Keempat Seperti itu Sebelum kita ke contohnya Kita lihat bagaimana itu Ordinal number Kita harus tahu dulu Ordinal number itu digunakan untuk apa Seperti itu Ordinal number itu digunakan ketika kita ingin mengucapkan Date Date itu apa? Yes Tanggal Kita ingin mengucapkan tanggal Misalnya tanggal 12 Begitu Sebelas dan sebagainya I was born tanggal segini-segini Nanti contohnya ya Kemudian itu Rank Rank itu adalah Ranking Atau peringkat Peringkat satu Peringkat dua Peringkat tiga Peringkat empat Siapa yang peringkat satu disini? Oh kamu ya? Ya ternyata kamu memang tingkat And then Floor Floor Ada yang tahu What is floor? What is floor? Yes Hampir Floor itu adalah Lantai Maksudnya Apartemen atau hotel itu Ada kan Bangunannya bertingkat Berarti Lantai satu Lantai dua Lantai tiga Ketika kita ingin mengucapkan lantainya Atau menyebutkan Kita berada di lantai berapa Kita menggunakan Floor Seperti itu Dan seterusnya Oke Tadi Di baliknya Itu tadi yang telah saya bagikan Ada Ordinal number Oke Ordinal number Di sini Yang pertama itu Mungkin kalian sudah sering lihat kan Itu angka-angka yang ada Huruf kecil di atasnya Kalian penasaran toh Itu ada ST ND RD TH TH Apa itu TH sebenarnya? Mungkin kalian penasaran tentang itu Ya inilah jawabannya Yang pertama itu Kalau ada ST di atasnya Berarti First First Kemudian ND itu Second Ini Terakhirnya ND Second And then Third 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 Ketiga Pertama Kedua Ketiga Kemudian keempat Fourth Kelima Fifth Six Six Seventh Eighth Ninth Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Twenty Twenty-first Twenty-second Twenty-third Mungkin ada yang bertanya Kenapa Angka sebelas Dua belas Tiga belas Itu Tetap TH Tapi di angka Twenty-seven Twenty-two Twenty-three Itu First Second And third Dia pakai Kan Ada yang bertanya Pasti Ini jawabannya Khusus untuk Bilangan Belasan Itu tetap Menggunakan TH Sebelas Dua belas Diga belas Dua belas Sampai Sebelas Dua belas Dua belas Dua belas Sampai Dua belas Tetap menggunakan TH Tapi Ketika sudah Kebilangan Dua puluh Satu Sampai Seterusnya Itu Harus Menggunakan First Second And third Seperti itu Pertama tadi Itu adalah HT Ini yang kedua ND Yang ketiga Itu RD Yang keempat Itu TH Seperti itu Jadi Kalau misalnya Dua belas Berarti Twenty-second Seperti itu Kalau ketika Kita menguncapkan Angka dua puluhnya Tetap menggunakan Kardinal number Tapi ketika Satunya itu Menggunakan Ordinal number 21 Dan sebagainya Seperti itu Misalnya tadi Tanggal Tanggal Misalnya Kalau saya Saya lahir Tanggal 29 Januari Tahun 1999 Khusus untuk Tanggalnya Saya ya Bulan sama Tahunnya itu Tetap menggunakan Kardinal number Tapi kalau Tanggalnya Itu menggunakan Ordinal number Tadi contohnya Saya tuh Tanggal 29 I was born Twenty Twenty-ninth January Twenty-ninth January Ninety-ninety-ninth Seperti itu Saya lahir Tanggal 29 Januari Tahun Seribu Sembilan Sembilan Misalnya tanggal Dua Berarti Misalnya Dua Agustus Berarti Apa Kamu Bukan Two August Tapi Second August Ingat Kita menggunakan Ordinal number Atau misalnya Juga tadi Yang ranking satu Kalau misalnya Kita mau bilang Saya ranking satu Kita menggunakan I am The first Rank Rank Saya ranking satu I am the second rank Saya ranking kedua I am the third rank Saya ranking ketiga Seperti itu Dan seterusnya Lantai Ketika kita ingin mengucapkan lantai Kita menggunakan Ordinal number juga Misalnya Lantai Lima Berarti kita menggunakan The fifth floor The fifth floor Fifth Fifth floor Ada TH nya di belakang Ini saja Kuncinya yang kalian ingat Yang kalau Angka satu itu Atau pertama itu Pasti menggunakan ST Angka kedua Menggunakan ND Angka ketiga Menggunakan RD Angka keempat Menggunakan TH Atau empat Dan seterusnya Sampai sembilan Sepuluh Oke Understand Jawabannya tadi Understand apa? Yes Understood So Itu materi tentang Numberal Numberal terbagi atas dua Ada Kardinal Dan ada Ordinal Seperti itu Oke Untuk lebih paham lagi Let's Having fun I will give you A Game About the number About the numberal Game nya itu Is Three Six Three Six Nine Tiga Enam Sembilan Saya namakan Game nya adalah Tiga Enam Sembilan Oke Kita Menggunakan kalimat Karinal saja Kalimat biasa Eh Angka karinal Angka biasa Seperti itu Tiga Enam Sembilan The rules Aturannya seperti ini Kalian ada 23 siswa Silahkan Make a big circle Now Make a big circle Make a big circle Make a big circle Make a big circle Oke Finish Now Kalian akan menghitung Satu sampai seterusnya Oke Tapi Ketika Ada Angka Tiga Enam Dan Sembilan Tidak boleh Angka Tiga Enam Dan Sembilan Itu Tidak boleh Disebut Oke Jadi Kalau misalnya One Two Dan saya mendapatkan Angka tiga Berarti Saya tidak sebut Tapi saya bilang Wush Dan sambil melompat Oke Wush Begitu Misalnya Contoh lagi ya One Two Wush Three Four Five Wush Seven Eight Wush Nine Kalian bilang Angka Tiga Enam Atau Sembilan Berarti Kalian gagal Kalian Gugur Oke Paham Understand Understood Oke Let's try Start From You Begitu Permainannya Oke Karena kalian semua sudah paham So I hope This material For today Materi hari ini Bisa Bermanfaat Bagi Adik-adik Sekalian Angka ini Jadi Bisa Diterapkan Ketika kita ingin Mengucapkan Angka Untuk Uang Dan sebagainya Kita bisa Menggunakan Semua ini Jadi Tidak Semata-mata Kita Menggunakan Bahasa Indonesia Saja Ketika kita Mengucapkan Angkanya Baik Angka Biasa Baik Angka Bertingkat Seperti itu So Don't be shy To speak And Always Practice 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 So Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak